Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpecaya. Oh ya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Tanda merah di leher Egi Maulana Fikri bikin salah fokus, perbuatan Adi Bahanza. Kehidupan pasangan pengantin baru Egi Maulana Fikri dan Adi Bahanza masih menjadi perbincangan publik, usai bikin geger usai mengunggah foto saat berangkat honeymoon, kini sejoli tersebut kembali disorot lantaran beredarnya foto selebrasi pesepak bola itu. Bukan karena pose mencium cincin saat selebrasi, warganet justru salah fokus terkait tanda merah yang ada di leher Egi Maulana Fikri, terlihat bayangan merah di leher Egi saat sedang selebrasi kemenangan. Gol ini terasa spesial lantaran menjadi penanda kemenangan Bali United melawan Persis Solo di Stadion Manahan pada minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun Instagram Dewa United, selebrasi nyelene Egi dibagikan beserta foto-foto pemain saat terjun ke lapangan. Egi tampak tersenyum sembari mencium salah satu tangannya, diduga ia selebrasi itu ditujukan kepada sang istri, Adi Bahanza. Sebagaimana diketahui, Egi Maulana Fikri baru saja menikah dengan Adi Bahanza pada tanggal 10 Desember tahun 2023 lalu, ia mempersunting sang istri yang merupakan putri mendiang Ustaz Jeffrey Albuhori dan Umi Pipik. Keduanya memang tengah berada di fase mesra-mesranya lantaran belum dua minggu dari berlangsungnya pernikahan. Tentunya unggahan mengenai sosok Egi yang memiliki tanda merah di leher ini mencuri perhatian dan menuai beragam komentar dari warganet, bahkan sosok sang istri ikut terseret perkara foto selebrasi ini. Please pake blaster dulu sebelum keluar gii, netizen matanya tajam, tegur seorang warganet. Salfok leher Egi, timpal warganet lain, coba kamu liat deh, lehernya ke abis dikasih tanda sama Adi Bah, komentar salah satu warganet. Selain itu beberapa warganet juga memuji performa Egi Maulana Fikri yang tetap gacor meski baru saja menikah. Makin gacor nih pengantin baru, puji salah satu warganet. Berkah pengantin baru, alhamdulillah, tambah warganet yang berbeda. Kabar yang kedua, Umi Pipik sudah rindu Adi Bahanza, nangis saat buka kamar anak sulung. Umi Pipik mengaku sudah rindu Adi Bahanza, nangis saat buka kamar anak sulung. Umi Pipik mengungkap kerinduannya pada Adi Bahanza yang baru saja menikah dengan Egi Maulana Fikri. Melansir Youtube SCTV, Rabu, tanggal 20 Desember 2023, Umi Pipik mengaku sudah rindu dengan Adi Bahanza yang baru menikah pada tanggal 10 Desember 2023 kemarin. Kerinduan Umi Pipik itu terjadi ketika ia melakukan rutinitasnya membangunkan satu persatu anak untuk sholat subuh. Umi Pipik mengaku menangis ketika membuka kamar Adi Bahanza yang sudah tak berpenghuni. Saya kan ada kebiasaan tuh kalau tiap subuh saya naik ke atas, ke kamar anak saya satu-satu saya bangunin. Satu-satu dibuka pintunya, pas buka pintu Adi Bahaya Allah anaknya nggak ada. Nangis gitu sih, ucap Umi Pipik.